Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Overlord dan saat ini kalian sedang berada di konten terakhir edisi remake Pleiades Setelah sebelumnya gue udah ngebahas hampir semua anggota Pleiades sekarang hanya tinggal satu anggota lagi yang belum sempat gue bahas, yaitu Narberal So ini dia profil lengkapnya Nabe Narberal Gamma, atau yang sering disebut sebagai Nabe dia adalah salah satu anggota Pleiades dengan ras yang sama seperti Pandora aktor, yaitu Doppelganger sama seperti Pleiades yang lain, Nabe juga ke bagian kamar di lantai 9 dan dia satu kamar dengan Yuri dan juga Lupus Regina di Pleiades Days disebutkan kalau Nabe didesain sebagai saudara nomor 3, bersamaan dengan Solution karena hal ini mereka pun mempunyai kedekatan dan rasa peduli layaknya saudara kembar sehingga mereka sudah seperti saudara yang tidak lagi memperdulikan masalah senioritas ini yang jadi alasan kenapa di Plei Pleiades Season 4 Episode 6 mari ngomong kalau Nabe dan Solution terlihat mirip disini juga kita diberitahu kalau Nabe dan Solution sama-sama saudara nomor 3 pada tahun 2014, Maruyama sempat ngebuat tweet yang ngasih tau kita tinggi para Pleiades, dan Nabe adalah NPC dengan tinggi 164 cm 2 cm lebih pendek daripada Solution sama seperti Solution, Nabe juga mempunyai nilai karma yang sangat rendah yaitu negatif 400 ini yang jadi alasan kenapa Nabe sangat kesulitan untuk bisa berbaur dengan manusia tidak jarang kita diperlihatkan Nabe yang menyebut manusia sebagai makhluk rendahan di volume 2, Ainz sempat bertanya langsung ke Nabe apakah di mata Nabe manusia hanyalah makhluk rendahan dan Nabe menjawab dengan penuh percaya diri serta tanpa ragu kalau bagi dia manusia hanyalah sampah tak berguna di tahun 2010, sempat ada yang bertanya apakah bagi Nabe, semua orang selain Ainz tidaklah berharga lalu Maruyama ngasih urutan 41 Supreme Beam kemudian NPC Nazarick, Servants, dan sisanya hanyalah sampah malahan di volume 6, terungkap kalau hanya Nabe satu-satunya Pleiades yang tidak bisa hafal nama manusia karena bagi dia, manusia hanyalah nyamuk berukuran besar bahkan solution yang juga sama-sama punya nilai karma negatif 400 setidaknya masih bisa menghafal nama manusia dan Nabe pun kaget ketika tahu kalau cuma dia satu-satunya yang gak bisa hafal nama manusia karena sifatnya Nabe sudah terlalu mendarah daging di volume 8, Ainz ngomong kalau dia sudah menyerah untuk melarang Nabe menyebut manusia sebagai makhluk rendahan karena tidak peduli apapun yang Ainz katakan Nabe tetap tidak akan mau dengar ini karena pada dasarnya, Nabe memang telah disetting seperti itu sehingga tanpa sadar, Nabe akan tetap menyebut manusia sebagai makhluk rendahan malahan kalau Ainz tetap memaksa Nabe maka itu sama saja seperti Ainz setelah menginjak-injak keinginan temannya yang telah mendesain Nabe seperti itu nah, Supreme Beam yang menciptakan Nabe setau gua tidak pernah ter-reveal di versi like novel ataupun side story melainkan penciptanya Nabe hanya pernah disebutkan di versi web novel dan kita diberitahu kalau Nishiki Enrai adalah Supreme Beam yang menciptakan Nabe pada tahun 2014 Moriyama sempat ngebuat tweet yang ngasih tahu kita mengenai apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan Pleiades yang sedang berjaga dan di bagiannya Nabe tertulis kalau Nabe sangatlah berbahaya dan dia akan segera membunuhmu tapi meskipun Nabe adalah karakter yang membenci manusia di volume 8 kita diperhatikan Enri yang memuji kecantikannya Nabe dengan ngomong kalau Nabe sama cantiknya dengan lupus lalu di luar dugaan Nabe malah berterima kasih atas pujian yang Enri ucapkan dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Nabe akan sangat berterima kasih jika ada yang memuji kecantikannya dan berkata kalau dia sama cantiknya dengan saudaranya di Pleiades meskipun pujian tersebut keluar dari mulut mahluk rendahan hal yang serupa juga sempat muncul di Pleiades season 4 episode 4 di mana Mari ngomong kalau Nabe terlihat mirip seperti solution dan Nabe mengucapkan terima kasih nah yang menarik meskipun Nabe versi like novel tampak sangat kejam kepada manusia Nabe versi web novel justru lebih mendingan kalau kalian sempat nonton konten gue yang ngebahas momon versi web novel disitu terungkap kalau Nabe ternyata masih bisa menahan kebenciannya terhadap manusia ketika dia sedang menyamar sebagai momon bahkan Nabe versi web novel rela bekerja sebagai tukang angkat barang ketika dia lagi nyamar jadi momon sama ada satu hal yang gue notice dari karakternya Nabe tapi gue gak yakin 100% di CD drama Pleiades di Party kita diperlihatkan Nabe yang lagi mencubit pipinya Chizu lalu di play-play Pleiades season 1 episode 7 kita diperlihatkan Nabe yang terkesimah melihat tubuhnya Chizu yang sudah dimodifikasi dari dua bukti ini kemungkinan Nabe mempunyai ketertarikan dengan Chizu dimana Nabe memandang Chizu sebagai sosok adik yang imut nah seperti yang gue sebutkan di awal Nabe adalah NPC dengan ras doppelganger ini berarti wujud Nabe yang selama ini kita lihat bukanlah wujud aslinya di Plei Pleiades season 1 episode 3 kita diberitahu kalau Nabe adalah seorang doppelganger yang bisa berubah bentuk sesuka hati tapi karena semua levelnya Nabe dipindahkan ke job kelasnya ngebuat Nabe hanya mempunyai satu wujud perubahan dan sebagai gantinya Nabe bisa menggunakan lebih banyak sihir di karakter si tertulis kalau Nabe hanya mempunyai satu level di ras doppelganger-nya berbeda dengan Pandora Actor yang mempunyai 15 level di ras doppelganger-nya hal ini ngebuat Nabe hanya mempunyai satu slot perubahan yang bisa disimpan dan satu slot itu sudah terisi dengan wujud Nabe yang selama ini kita lihat dengan kata lain Nabe sudah tidak lagi bisa menggunakan kemampuan doppelganger-nya tapi setidaknya Nabe masih tetap bisa berubah bentuk dari wujud doppelganger ke wujud yang sering kita lihat contohnya ada di volume 2 di mana Hamsuke bertanya apakah Nabe mempunyai wujud lain dan Nabe memperlihatkan tangannya yang dapat berubah bentuk informasi yang serupa juga ada di Pleiades days disini kita diperlihatkan Nabe yang lagi beristirahat di atas sofa dan Yuri ngomong kalau saat itu wajahnya Nabe terlihat mirip seperti Pandora aktor nah di web novel rasanya Nabe sebagai doppelganger dibahas lebih jauh kita diberitahu meskipun Nabe sudah tidak lagi bisa mengubah bentuknya tapi setidaknya Nabe masih bisa menggunakan sihir ilusi untuk mengubah penampilannya ini yang jadi alasan kenapa Nabe masih bisa nyamar jadi momon di versi web novel di web novel juga kita diberitahu secara rinci seperti apa bentuknya Nabe ketika dia jadi doppelganger kurang lebih penjelasannya seperti ini kepalanya Nabe tampak seperti telur berwarna pink yang botak berkilau tanpa adanya rambut sehelai pun wajahnya tidak mempunyai hidung bibir, lidah dan juga gigi bola matanya juga menghilang sehingga ngebuat area matanya tampak seperti lubang kosong disebutkan kalau wajahnya Nabe saat itu tampak seperti gambar coretan anak-anak yang dibuat dengan pulpen hitam dadanya Nabe juga menyusut bagaikan balon yang kempes akibat tertusuk jarum dan kelima jari indahnya berubah menjadi empat jari aneh yang sangat panjang nah jumlah jari seorang doppelganger adalah penanda ras mereka dimana ras doppelganger biasa hanya mempunyai tiga jari sedangkan ras greater doppelganger mempunyai empat jari ini yang jadi alasan kenapa jumlah jarinya Nabe berkurang dari yang awalnya ada empat di versi web novel berubah menjadi tiga di versi leg novel sesuai dengan informasi di volume 2 di web novel juga disebutkan kalau suaranya Nabe ketika jadi doppelganger terdengar seperti suara angin yang melewati terongan suaranya pun terdengar aneh bagikan campuran dari suara pria dan wanita nah di sepanjang cerita Overlord mulai dari volume 1 sampai volume 16 tugas utamanya Nabe cuma satu yaitu menjadi pendampingnya Momon di volume 2 kita diberitahu kalau Nabe ditunjuk sebagai pendampingnya Ains ketika dia nyamar jadi Momon karena Ains merasa kalau Nabe adalah Pleiades yang paling kelihatan seperti manusia selain itu di volume 2 kita juga diberitahu kalau Albedo diam-diam meminta Nabe untuk melaporkan semua kegiatannya Ains ketika lagi nyamar jadi Momon nah di volume ini Nabe sempat keceplosan dan menyebut nama Albedo sehingga ngebuat Niveria sadar kalau Momon adalah Ains yang lagi nyamar pada saat itu Nabe berniat untuk mengakhiri hidupnya sebagai bentuk penebusan dosa tapi tidak jadi karena Ains masih mengampuni Nabe lalu di volume 3 terungkap kalau Nabe mempunyai tugas untuk tetap tinggal di penginapan selagi Ains balik ke Nazarick untuk jaga-jaga kalau saja ada pesan ataupun orang yang ingin menemui Momon di volume 3 juga Ains sempat memerintahkan Nabe untuk membawa Hamsuke ke Nazarick dan Nabe bertanggung jawab untuk memperkenalkan Hamsuke kepada semua penduduk Nazarick masuk volume 6 Ains menggunakan Nabe sebagai alasan agar dia bisa mengetahui rencananya Demiurge dan maksud dibalik kemunculan Jeldabaut dimana Ains meminta Nabe untuk menghubungi Demiurge dan menceritahu semua detail tentang operasi ini lalu setelah itu Nabe diminta untuk menjelaskan semua rencana tersebut kepada Ains kemudian di volume 7 kita diperlihatkan Momon dan Nabe yang lagi menunggu di lobi penginapan sambil minum lalu kita diberitahu kalau Ains menggunakan pendapatnya Nabe untuk bisa mendeskripsikan rasa suatu minuman berhubung Ains lagi nyamar jadi manusia otomatis dia harus bisa tahu seperti apa rasa suatu makanan ataupun minuman karena akan sangat aneh jika ada orang yang bertanya ke Momon mengenai makanan dan Ains tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut informasi ini juga mau ngasih tahu kita kalau Nabe adalah karakter yang bisa makan makanan manusia tidak seperti chizu yang hanya suka minum ataupun entoma dan solution yang suka makan manusia di volume 2 disebutkan kalau Ains meminjamkan Nabe sebuah cincin yang dapat menghilangkan rasa lapar dan juga haus Ains meminjamkan cincin ini agar mereka dapat menghemat pengeluaran ketika lagi nyamar jadi petualang lalu di playlist days terungkap kalau tugasnya Nabe ternyata bukan hanya jadi pendampingnya Momon melainkan Nabe bertugas untuk menjaga keamanannya Momon alias Ains selagi di luar Nabe tidak boleh membiarkan Ains melihat ada orang yang bertingkat tidak sopan di hadapannya oleh karena itu Nabe bertugas untuk menentukan apakah dia akan membunuh orang yang kurang ajar kepada Ains atau tidak selain itu Nabe juga harus fokus agar dia tetap waspada jika saja ada musuh yang muncul semua kerjaan itu membuat Nabe pusing dan dia hanya bisa bersantai ketika berada di kamar lantai 9 di web novel Ains ngomong kalau Nabe mempunyai tubuh yang lemah karena dia adalah seorang doppelganger dan magic caster sehingga wajar jika dia dapat merasa lelah nah kalau ngomongin kekuatan Nabe adalah anggota playades dengan level tertinggi yaitu level 63 dengan job kelas fighter battle match elementalis air dan armor match kalau di play-play-play season 1 episode 5 disebutkan kalau Nabe adalah doppelganger dengan job kelas war wizard nah alasan kenapa pakaian matenya Nabe terlihat seperti armor besi karena Nabe mempunyai job kelas sebagai armor match yang membuat dia dapat menggunakan armor padahal harusnya seorang magic caster tidak bisa menggunakan armor informasi yang serupa bisa kita temukan di volume 3 dimana Ains ngomong kalau pakaiannya Nabe sengaja didesain untuk melindungi penggunanya dan hal ini bisa dilihat dari banyaknya besi di baju matenya di wiki fandom kita diberitahu kalau senjata berbentuk tongkat yang sering Nabe gunakan mempunyai nama Kerounos MK3 nama item ini ke-refill bukan di novel melainkan ke-refill ketika Overlord collab dengan game Chain Chronicle dan juga Valkyrie Connect di volume 2 Ains ngomong kalau dia dan Nabe sama-sama mampu melihat di dalam gelap dan mereka berdua juga kebal dari jenis sihir yang mempengaruhi pikiran kemudian di volume 6 Nabe ngomong kalau dia adalah seorang elementalis sama seperti Evil Eye ini adalah sebutan untuk arcane magic caster yang mempunyai spesialisasi pada elemen tertentu kelas ini membuat mereka mempunyai daya serang yang tinggi tapi mereka cukup lemah jika berurusan dengan sesuatu di luar keahliannya informasi ini terhubung dengan author talk volume 13 dimana Maruyama ngomong kalau levelnya Nabe adalah yang tertinggi dan dia merupakan spesialis petir tapi jika kita mempersiapkan upaya pencegahan maka Nabe tidaklah sekuat itu nah di karakter sheetnya tertulis kalau Nabe mempunyai job kelas elementalis tipe air atau udara ini berarti sihir petir yang sering Nabe gunakan merupakan bagian dari kelas elementalis tipe udara di web novel disebutkan kalau sihir tertinggi yang bisa Nabe gunakan adalah sihir tier 8 lalu di play 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 season 1 episode 3 kita diberitahu informasi yang serupa yaitu Nabe bisa menggunakan sihir hingga tier 8 kalau di like novel kita tidak pernah diberitahu secara langsung berapa sihir tertinggi yang bisa Nabe gunakan justru hal ini diberitahu melalui kalimatnya Fludar di volume 7 yang terkejut melihat aura miliknya Nabe dan dia berkata kalau kekuatannya Nabe adalah bukti keberadaan sihir tier 8 di volume 2 Ainz ngomong kalau jumlah sihir yang Nabe ketahui jauh lebih sedikit daripada Ainz dan sebagian besar sihirnya Nabe adalah sihir untuk bertarung nah ini dia beberapa macam sihir yang bisa dan sudah Nabe gunakan sihir pertama yang bisa Nabe gunakan adalah lightning ini adalah sihir tier 3 yang bisa mengeluarkan serangan petir dalam garis lurus sihir kedua yang bisa Nabe gunakan adalah sihir tier 3 elektrosper ini adalah sihir serangan tipe petir yang berbentuk bola lalu sihir ketiga adalah sihir tier 2 u-chain dragon lightning ini adalah sihir serangan tipe petir yang berbentuk naga dan sihir ini dapat menyerang musuh yang berada di sekitar target sihir keempat sesuai namanya sihir ini mampu mengebuat Nabe tidak terlihat sihir ini sempat Nabe gunakan untuk menghilangkan gelas di Play 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 Season 4 Episode 2 sihir kelima yang Nabe punya adalah sihir tier 5 teleportation sesuai namanya sihir ini membuat Nabe dapat berpindah tempat dalam waktu singkat sihir ke enam adalah charm person ini adalah sihir cuci otak yang dapat membuat target merasa seperti sedang berbicara dengan teman baik sihir ketujuh yang bisa Nabe pakai adalah sihir fly ini adalah sihir tier 3 yang dapat membuat penggunanya terbang di udara sihir ke delapan adalah sihir tier 3 dimensional move ini adalah sihir teleportasi yang bisa digunakan untuk menambah jarak antara sang pengguna dengan targetnya sihir ke sembilan yang Nabe punya adalah sihir tier 2 message ini adalah sihir yang bisa digunakan untuk menghubungi orang lain lalu sihir ke sepuluh yang dapat Nabe gunakan adalah sihir semacam alarm dan sihir ke sebelah sekaligus yang terakhir yaitu sihir kelinci atau bunny magic ada tiga macam sihir di game Yggdrasil yang dikenal sebagai bunny magic yaitu rabbit's ear rabbit's foot dan bunny tail di volume 2 kita diberitahu kalau Nabe bisa menggunakan ketiga bunny magic dan kalau ketiga sihir ini perempuan maka sihir ini akan mengubah pakaian mereka sihir rabbit ear bisa digunakan untuk menangkap semua suara yang ada di sekitar lalu efek rabbit's foot dapat meningkatkan keberuntungan dan efek bunny tail dapat menurunkan agro monster dan terakhir Yggdrasil yang selama ini Nabe pakai ketika jadi petualang telah dipasangkan dengan kristal yang ngebuat dia dapat berganti pakaian dengan cepat ini yang jadi alasan kenapa Nabe bisa tiba-tiba menggunakan semua equipmentnya ketika dia melepas Yggdrasil nah itu tadi semua informasi yang sudah diketahui dari karakternya Narberal Gama si doppelganger pembenci manusia yang sudah mendarat daging mungkin itu saja untuk video kali ini makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye